Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktisi akwakultur pertambang udang di mana pun berada. Kita masih akan membahas tentang mineral dalam pertambang udang. Kali ini saya akan membahas tentang keseimbangan mineral pada tambak udang salinitas rendah. Seperti kita ketahui bahwa keadaan mineral ini sangat penting dalam budaya udang dan sering menjadi problem pada tambak dengan salinitas rendah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan itu berapa rasio yang tepat antara Na dan K maupun Ca dan Mg. Seperti kita ketahui bahwasannya mineral penting dalam budaya udang itu ada empat ya. Kemarin ya kita bahas. Yang pertama natrium, Na. Kemudian potasium atau kalium K. Magnesium Mg dan kalsium Ca. Ini peranyaan sangat penting dan di dalam budaya udang ditambak salinitas rendah biasanya potasium atau kalium dan magnesium ini yang menjadi problem karena kekurangan. Nah, ini kita lihat lagi komposisi air laut pada salinitas 34,5. Di situ ada sodium dengan konsentrasinya 10.500. Kemudian magnesium 1350 mg per liter. Kalsium 400 mg per liter dan potasium 380 mg per liter. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Di mana dari angka tersebut bisa kita tentukan faktornya. Itu faktor pengali untuk sanitas. Sudium 304,35 mg, magnesium 39,13 mg, kalsium 11,59 mg, dan potasium atau kalium 11,01 mg. Ini nanti kalau kita budaya dengan sayasah tentu tinggal mengalihkan nilai tersebut dengan salinitas tambah kita. Kemudian sudah kita bahas di salinitas 5, angkanya sudah kita ketahui, dan di 10 nanti tinggal dikalikan saja. Ini untuk menentukan standarnya berapa untuk sanitas tertentu. Ini pengalinya. Oke, sekarang kita akan keseimbangan ionnya atau keseimbangan ionnya. Ini tidak kalah penting. Yang pertama tadi konsentrasinya, tapi yang tidak kalah penting juga adalah keseimbangan ion. Kenapa ini penting? Karena penyerapan ion-ion tertentu itu tergantung dari konsentrasi ion yang lainnya. Contohnya penyerapan potasium itu tergantung dari nadrium yang ada di situ. Kemudian penyerapan magnesium juga tergantung dari konsentrasi dari kalsium. Sehingga nanti perlu ada keseimbangan, sehingga nanti bisa kehadiran mineral itu bisa betul-betul mendukung, men-support pertumbuhan maupun tingkat kelulus hidupan atau tingkat kelangsungan itu. Ini kita lihat dulu ionnya, kita refresh lagi. Sodium, kemudian magnesium, kalsium, dan kalium atau potasium. Dimana tadi konsentrasinya di air laut 34,5 itu 10.500. Sodium, kemudian magnesiumnya 1.350 milikram per liter. Kalsiumnya 400 milikram per liter dan potasiumnya 380 milikram per liter. Nah, dari sini nanti kita bisa ketemu, kita peroleh rasio ionnya. Rasio ionnya. Rasio ionnya ini nanti kita bagi dengan konsentrasi terkecil, di sini 380. Jadi kalau sodium ini rasionya 27, magnesium ini 3, kalsium 1, dan potasium 1. Ini rasionya. Sehingga dari sini bisa kita lihat yang ideal untuk rasio sodium dan potasium adalah 27 banding 1. Kemudian untuk magnesium dan kalsium ini 3 banding 1. Ini rasio yang ideal nanti ditambah kita. Jadi kalau kita ingin memanage tambah untuk menghasilkan produksi yang lebih bagus, ini kita bisa mengacu kesimbangan yang ada di sini. Dan ini ada beberapa penelitian yang mungkin ada satu penelitian yang saya sampaikan di sini nanti untuk mendukung teori ini. Jadi saya tengah sekali lagi bahwa rasio atau kesimbangan ion, sodium dan potasium itu 27 banding 1. Kemudian magnesium dan kalsium itu 3 banding 1. Ini harus kita perhatikan. Jadi kenapa kita perlu perbandingan tadi? Karena memang penyerapan mineral oleh udang itu dipengaruhi perbandingan masing-masing ion atau mineral tersebut. Jadi sodium, Na, dan potasium. Jadi penyerapan potasium itu dipengaruhi kebadan sodium. Begitu pula sebaliknya penyerapan sodium dibuat oleh potasium, potasium dibuat oleh bodium. Kalau kita lihat tadi, data tadi bahwa sodium dan potasium ini perbandingannya 27 banding 1. Hal ini juga berlaku untuk magnesium dan kalsium. Anggonesium dan kalsium. Ini perbandingannya berapa tadi? 3 banding 1. Nah inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa terutama potasium, gandang potasium ini harus kita beri cekatan tersendiri. Seperti beberapa penelitian termasuk dari boid, itu menekankan bahwa potasium itu lebih berpengaruh keberadaannya. Jadi kita bisa meningkatkan kandungan potasium atau konsentrasi potasium ditambat. Mungkin bisa lewat penggunaan KCL pada awal persiapan air, kita tebar untuk meningkatkan kandungan potasium. Ini sebagai contoh atau penelitian dari Roy et al. Ini membandingkan atau melakukan penelitian terhadap rasio NA, natrium atau sodium terhadap kalium atau potasium yang berbeda di sini. Dari 119 sampai ada yang 29 banding 1 atau 30 banding 1. Jadi kalau kita lihat ini semakin kecil perbandingannya, menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi kaliumnya. Ini kalau kita lihat di sini, yang paling bagus ada di 29 banding 1 dan 30 banding 1. Ini rata-ratanya lebih bagus itu. Dan akan sangat kelihatan sekali ketika K-nya itu betul-betul sedikit, berbandingnya 119 banding 1. Ini kelihatan sekali penurunannya. Ini pemeliharaan selama 7 minggu. 7 minggu dengan hasil seperti ini berat-ratanya berat yang diperoleh. Ini di 31, ini 4,9, 291 ini 3,3 gram. Jadi ini sangat penting kita memelihara NAK rasio di angka ini. Kalau tadi secara teoretis itu di angka 27 banding 1. Tapi di sini enggak ada pelakuan 27 banding 1 yang mendekati 29 banding 1 atau 30 banding 1. Dari Roy et al-Belitanya. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah yang pertama, kalium atau potasium membangunan penting pada buidaya udang. Nah, pada asal serendah, sering mengalami kekurangan kalium atau potasium ini. Dan kesimpulan ini ada yang terbaik itu 27 banding 1, perasaan teori tadi ya. Berdasarkan apa namanya, kondisi air laut yang masih alami, artinya air laut yang sanitasnya 34,5 tadi, 27 banding 1. Nah, aplikasi pupuk KCL pada persiapan tambak dapat meningkatkan ketersediaan kalium atau potasium. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat dan bisa dipraktekkan oleh petambak, sehingga bisa meningkatkan produksi tambaknya. Saya iri wa'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.